Kita beralih ke Jawa Barat, mengonsumsi miras oplosan puluhan warga Garut dilarikan ke rumah sakit. Korban berumur antara 15 hingga 50 tahun. Dua korban meninggal sebelum dirawat. Setelah menjalani perawatan, satu korban miras oplosan di kota Garut, Jawa Barat meninggal dunia. Korban bernama Samsul merupakan satu dari 10 orang yang dirawat di rumah sakit umum dokter selamat. Sebelumnya para korban meminum miras dengan kadar alkohol di atas 70% yang dicampur dengan minuman suplemen. Ini sakit dia. Masih sakit bagian situ? Iya, sakit. Apalagi bayang kerasa sakit gitu? Jadi masih ada ruam nih. Agak ruam-ruam matanya gitu? Iya, mata ruam-ruam. Sembilan korban lain hingga kini masih dirawat intensif di unit gawat darurat. Berdasarkan informasi dari petugas kami di lapangan, ketika menanyakan terhadap keluarga pasien, karena pasiennya mungkin banyak yang sudah tidak ingat, ada juga yang masih bisa bicarak, itu oposan. Tapi kita tidak mengatakan ini seperti yang dulu, itu serif dan itu. Artinya ini oposan, betul-betul mereka bikin sendiri. Sebelumnya, 12 warga Garut keracunan miras oposan selasa dini hari. Dua korban meninggal dunia sebelum dirawat. Korban berumur antara 15 hingga 50 tahun. Dari 12 korban, ada dua korban yang pernah menjadi korban miras oposan Desember lalu. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.